Seorang remaja pria berusia 14 tahun diamankan polisi setelah melakukan aksi penembakan di Malsiam Paragon, Bangkok, Thailand. Insiden penembakan tersebut menyebabkan satu orang tewas, satu orang terluka, dan lima orang kritis. Direktur Pusat Darurat Erawan, Yutana Sretanan, mengatakan bahwa seorang wanita telah terbunuh dalam kejadian ini. Dia juga mengungkapkan identitas korban yang merupakan warga negara asing. Menurut Direktur Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha, Kementerian Luar Negeri, tidak ada warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam penembakan di Siam Paragon, Bangkok. Sejumlah video di media sosial memperlihatkan orang-orang, termasuk anak-anak, berlarian keluar dari mal itu dan penjaga keamanan memandu mereka. Sejumlah saksi mata menggambarkan penembakan yang terjadi di Mall Siam Paragon, Bangkok pada Selasa 3 Oktober 2023. Suara tembakan demi tembakan terdengar di Mall Siam Paragon, Bangkok. Mall Siam Paragon adalah mall kelas atas yang dilengkapi toko-toko penjual barang bermerek, akwarium, bioskop, dan restoran. Pada 2013, tempat ini dinobatkan sebagai tempat yang paling banyak difoto di dunia oleh Instagram. Terima kasih. Terima kasih.